Sobat Retubers, kembali bersama KHK Corner, Sri JFC akan melepas 3 pemain asingnya dan mempertahankan Yuyunko. Sementara 3 pemain asing naturalisasi, Alberto Gensalvis diperkirakan akan dilepas pada musim ini. Berikut komentar dari Haji Mdaibandu. Kontrak Manasur Zalilop sudah berakhir pada November kemarin. Dan Zalilop sudah pulang ke Tajikistan. Begitupun Alan yang sudah berpamitan kepada Sri JFC karena memang terganjal oleh regulasi karena SFC mempermainkan di Liga 2. Selanjutnya, Mamadu Al-Haji yang bersatus pemain naturalisasi masih menjalani negosiasi kontrak dengan Sri JFC. Tadapun Goran Ganjab dipastikan dilepas bersama Alan dan Manusher karena statusnya sebagai pemain asing. Selamat malam, Yuyunko sudah datang ke sini. Waktunya teman-teman. Ya kan? Ini kan kebetulan kan banyak yang dikut juga selanjutnya kan? Jadi rencananya, Januari nanti, Minggu kedua pakai rapat. Semua, manajemen, dengan pemain, dengan pelatih, yang masih tidak tertutup ke sini, kita buat persatu yang tidak, ya kita tidak bisa paksa. Ya saya mau karena saya suka Indonesia, istri juga mau tinggal di Indonesia. Masih banyak, mereka masih betah, aku bukan sombong ya, walaupun terseo-seo, gaji lancar. Walaupun ya kelak-kelak seminggu, tapi tetap gaji. Tepatlah itu, ada 2 bulan juga, cuma tidak ribut. Ya ini dia, Stephen Fiskara diperkirakan masih mau bermain di SDI JFC meski tampil di Liga 2. Padahal Beto memang tidak ingin bermain di Liga 1 dan kemungkinan akan mencari klub baru karena memang statusnya sebagai pemain tim nasional. Kalau Fiskara informasinya mau dimain di SFC? Jika itu masih banyak, masih ada pemain tim nasional. Karena itu kan kemungkinan dia, ya silahkan. Kita ada ocak, cekan itu gak um. Jangan lupa termasuk.